main ke pabrik temen yaitu pabrik LAS yaitu mengelas kaya kerangka-kerangka pesiswa ini indonesianya 2 orang Mas Danar sama Pak Chris Mas Danar vokalis Subhanul Waton Korea Mas Danar sekitar 4 tahun nanti kalau 1 bulan Tapi Sabtu masuk terus 4 kali pulang jam 3 itu mungkin sekitar 3 juta wan itu 3 juta wan nanti kalau di kruset mungkin sekitar 33 juta lah tapi gak langsung itu butuh proses lama itu kasih gitu ya lihat kesinya dulu lihat kesinya dulu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kesemua dimanapun anda berada jumpa lagi dengan aku di channel aku Assalamuali hari ini aku sedang main ke pabrik temen yaitu pabrik las itu mengelas kayak kerangka-kerangka besi kotak itu buat kerangka apa ya yang dalamnya itu ditaruh pompa tapi kalau bahasa sininya itu kurang jelas yang jelas dia itu taunya juga mengelas mengelas kayak kerangka itu dalamnya nanti dikasih kayak pompa gitu seperti apa pabriknya itu nanti langsung kita masuk aja ya ini kan pabrik las ya jadi buat temen-temen yang di Indonesia yang mendapatkan kontrak pabrik las di Korea nanti juga bisa sedikit memberi gambaran ya kerjanya itu kayak apa enaknya kayak apa gak enaknya kayak apa gitu ya biar bisa sedikit memberi gambaran buat temen-temen semua seperti apa pabriknya langsung aja kita masuk ya tadi aku kesini sama temenku mas Mustafa dua orang mas Mustafa sudah tak suruh masuk duluan ngasih tau paksis disini apa itu indonesianya cuma dua orang masingnya cuma dua orang Indonesia saja untuk tempatnya itu enggak jauh dari Tegu lah disini ini di pabriknya suasana depan pabriknya kayak gini itu ada ayam ada anjingnya juga gitu ayam masuknya masuknya lah 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 isi dua orang kayak model isi ini ngelas mas ditutupi ngelas mas tak video ngelas tak video mas danar ini mantap oke suasana pabrik last ini indonesianya dua orang mas danar sama paksis mas danar vokalis subhanul wonton korea paksis ini paksis akhirnya ketemu dengan paksis mantap ini kita ngobrol sebentar dengan paksis keras seperti apa itu enaknya dan enaknya kerja jelas korea itu seperti apa ngobrol nanti pak sis sini ya anget sini ya dikenal lo ini pak sis juga karus LP ini ya ini kita ngobrol sama pak sis sebentar ini pak sis ini kerja jelas sudah berapa tahun ini kalau disini hampir 4 tahun hampir 4 tahun dari mulai belajar belajar dulu belajar alhamdulillah sampai sekarang dipercaya alhamdulillah kalau dipercaya enggak iyalah udah ditinggal maksudnya udah bisa lah udah bisa gitu ya sampai ditinggal itu udah bisa ini kalau kerja last korea ini enaknya ini alhamdulillah ini CO2 argon dan flash jadi disini ada semua oh ini argon sama CO2 terus argon sama CO2 itu sama sama flash kawat hitam flash kawat hitam jadi disini lengkap stick juga ada berarti lengkap ini argon CO2 terus flash sama stick gitu ya cuma kebanyakan disini argon sama CO2 kebanyakan argon sama CO2 nya ini ngelas kerangka-kerangka kayak gini pak sis ya iya ini sering ini sering bikin ini sama pemerintah ini yang sering ini ini bulan ini ada ada pesanan 30 busi 30 banyak gitu banyak ini hitungannya taruh bulan ini masih bikin rame sangat ya terus ini kalau ngelas ini enaknya apa sih kalau kerja jelas gitu buat temen-temen yang mungkin dari Indonesia itu yang dapat kontrak ngelas itu biar nanti punya gambaran gitu kalau ngelas itu di korea apa gitu kalau enaknya 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 kalau nggak enaknya semua pemerintah pasti ada nggak enak pasti itu jadi kadang kerjaan cocok kerjaan cocok kadang saja enak jadi nggak ada yang sempurna yang penting apa disyukuri aja yang penting disyukuri ya cuma nggak enaknya sini apa ya mungkin kalau saya beribad ini pikiran berbuat tanggung jawabnya dikasih ini ya iya soalnya kalau pas libur kalau rusak iya iya pas libur kayak ini kan nggak ada posisinya nggak ada udah dipasrain gitu aja jadi beban itu enak nggak enaknya itu mungkin kekurangannya itu kalau sudah dapat percayaan itu sudah diserahkan barang dan suruh ngurusi gitu kan nggak ada yang ngawasi jadi malah beban gitu nggak bisa malah nggak bisa kalau ada orang korea malah enaknya kita kerja santai-santai aja kalau begini kan nggak ada yang ngawasi iya ditirain ngapain iya kamera nggak ada iya karena kameranya berarti kepercayaan ini harus dijaga iya terus kalau mungkin kelebihannya mungkin enaknya apa kalau jelas itu korea itu kalau enaknya ya mungkin juga apa ya orang-orang yang disini kayak suju teman-teman itu ya kayak kaceng siapa sofyan kan tau kalau ngelak itu kan beda dalam arti masalah masalah gaji iya itu iya soalnya kan memang punya anu untuk skill sendiri ya bener ya karena harus belajar gak bisa langsung ngelas ya iya jadi kalau mungkin kalau teman-teman yang bisa ngelak itu kalau disini mungkin itu kan memang termasuk skill khusus ya jadi bisa mungkin sedikit negosiasi ya masalah gaji kalau pas meeting pertama itu dan kalau ngelas itu harus belajar nggak bisa langsung kayak pabrik lain gitu diajar langsung bisa kalau ngelas harus belajar dulu itu jadi skill keahlian tertutup ya teman-teman ngelas dulu sehingga kalau dari rumah bisa ngelas itu enak cepet ya enak nyelesaikan cepet jadi buat teman-teman nanti yang mungkin dapat pabrik elas kontraknya pabrik elas dan di rumah itu juga sudah pernah ngelas itu alangkah cepetnya nanti belajarnya itu disini enak pokoknya tapi mungkin buat teman-teman yang belum pernah ngelas dan punya kontraknya dapetnya pabrik elas itu bisa belajar nanti jadi kalau bisa dari rumah itu sudah belajar dulu sama teman-teman yang mungkin yang kerja di elas jadi enak ya jadi malahan ya terus kalau untuk gaji itu wakti elas itu mungkin sabtu masuk ya ini ya sabtu pasti masuk sampai jam 3 kalau ukuran gaji disini termasuk kecil dari teman-teman yang lain kalau dari teman-teman elas lain ya iya soalnya kalau denger dengan teman sih ya pokoknya lebih kecil lah cuma disini kan misalnya itu bosat nyaman ya kan terus ya sudah saya enaknya sendiri lah ibaratnya kalau disini kalau 1 masuk 4 kali 1 bulan itu mungkin sekitar 3 jutaan mungkin ya ya ada ya alhamdulillah jadi mungkin gambarannya itu sedikit gambarannya itu kalau tapi itu proses loh kalau waktu pertama disini paling berapa maksudnya itu proses sampai 2 tahun 2 tahun iya berarti pertama itu enggak latihan segitu ya dari kecil naik 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 iya jadi kalau mungkin sekitar kayak pak sis itu sekitar disini sudah seter 4 tahunan itu kalau 1 bulan tapi sabtu masuk terus 4 kali pulang jam 3 itu mungkin sekitar 3 juta won itu itu 3 juta won nanti kalau di crusade mungkin sekitar 33 juta lah tapi enggak langsung itu butuh proses lama itu pak sis itu ya lihat kerja dulu lihat kerja dulu lihat kerja dulu juga buat teman-teman nanti yang di pabrik last itu kalau bisa itu terus belajar terus juga semangat kerjanya jangan pindah-pindah biar gajinya bisa naik ya negosiasi itu naik 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 gitu seperti itu kayak gitu eh ini juga pasti sih nih sarannya itu buat teman-teman nanti yang dari Indonesia itu pemula yang baru masuk pabrik last itu apa mungkin yang harus diperhatikan itu yang paling penting lah yang paling penting aja kalau di korea itu kerja sama orang korea semua sama ya totalitas kelihatan semangat kelihatan semangat ya kadang-kadang kita perlu keminter sama sok tahu loh iya ini perlu ya memang harus ya nggak mungkin lah orang kita jembarin sampai tusuk dibunuh kan nggak mungkin jadi kalau misalnya tahu tahu aja bilang gitu iya nanti kan kita mikir sendiri iya oh berarti kalau di ngomongin kalau mesti nggak tahu pura-pura tahu gitu nanti kita mikir sendiri nanti ini ngomong apa gitu ya semangat aja semangat kelihatan semangat kan tenang orang korea siap-siap itu aja itu buat teman-teman jadi itu enaknya diwabrik last apa mungkin kekurangannya diwabrik last apa terus juga tipsnya buat pemula itu apa seperti yang disampaikan Pak Asis itu tadi terus ada yang disampaikan lagi buat penonton yang dari Indonesia ini mungkin ya mungkin itu aja sih kalau bisa kalau misalnya kalau belajar ngelaskan paling satu hari dua hari bisa iya intinya kan begitu kalau bahasa jauhnya itu marem marem terus di sini hari Jumat dapat Jumatan nggak tadi menarik Alhamdulillah di sini iya hari Jumat itu selalu bisa dimusulat Alhamdulillah soalnya pabriknya itu memberi izin pas surat Jumat itu untuk semua pabrik nggak selalu memberi izin Pak Asis untuk pas sini diberi izin surat Jumatnya iya ada yang boleh ada yang tidak malam dunia bersyukurnya iya Alhamdulillah buat teman-teman nanti jadi nggak usah takut yang mau ke korea insya Allah jika ngomong baik-baik ke pabriknya ada yang boleh ada yang enggak dan insya Allah dibolehkan lah semoga Pak Asis ya kalau misalnya lihat kerjanya itu semangat semangat itu insya Allah ngomong apa-apa gitu insya Allah disinilah Pak Asis ya orang kalau bulan puasa kita lemas-lemas saja nggak pernah ngomong iya orang yang ngertiin ya ngertiin Alhamdulillah ini termasuk baik ini sejanya Pak Asis Alhamdulillah Oke Pak Asis ini terima kasih untuk waktunya hari ini semoga ini video kita bisa memberi sedikit gambaran motivasi buat teman-teman yang mau ke korea yang mau kerja di Pak Biklas ya oke buat teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sampai disini videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 jadi kalau sama orang nggak anu nggak takut ya kan lihat ayamnya itu deketin makanannya nggak boleh oke 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 oke